Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salum. Terima kasih. 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 Sampai nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kegiatan tangkap tangan ini. Ada sembilan orang. Pertama, Saudara YM, Wali Kota Bandung, prode 2022 sampai sekarang. Dua, Saudara Dede, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Ketiga, Saudara KR, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Kota Bandung. Empat, Saudara AE, Staff Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Kelima, Saudara AS, Aju dan Wali Kota. Enam, Saudara WD, Staff Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Ketujuh, RH, Sekretaris Pribadi YM. Delapan, Saudara SS, CEO PT Sifu. Sembilan, Saudara AG, Manager PT SMA. Sedangkan satu orang hadir langsung ke gedung KPK, yaitu Saudara BN, Direktur PT SMA. Itu adalah orang-orang yang kami amankan pada kegiatan tangkap tangan dari tanggal, dari hari Jumat kemarin. Kronologis tangkap tangan ini, jadi sebagai tidak lanjut adanya laporan dari masyarakat terkait adanya informasi dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara-negara, maka pada tanggal 14 April hari Jumat, tim KPK langsung bergerak ke Kota Bandung. Selanjutnya, sekitar pukul 12.50, tim kemudian mengamankan beberapa pihak, yaitu pertama, Saudara AS, KR, RH di Balai Kota, Saudara SS di kantor PT Sifu, dan AG di kantor PT SMA. Saudara DD bersama WD diamankan di kantornya sekitar pukul 19.00 hari Jumat, sedangkan Saudara YM bersama AS pada pukul 19.15 diamankan di Pendopo atau di rumah dinas Wali Kota. Tim KPK berikutnya membawa pihak-pihak tersebut ke Jakarta menuju Gedung Gurak Merah Putih untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut. Turut diamankan, barang bukti yang ditemukan dalam kegiatan tangkap tangan ini berupa uang dalam bentuk pecahan mata uang rupiah, uang dalam bentuk dolar Singapur, uang dalam bentuk dolar Amerika, uang dalam bentuk ringgit Malaysia, uang dalam bentuk yen, dan uang dalam bentuk baht Thailand, serta sepasang sepatu merek Louis Vuitton tipe Chris Charlie sneaker dengan kode 1A9JN8 berwarna putih, hitam, dan coklat dengan total keseluruhan setara dengan nilai 924,6 juta rupiah. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang kronologi yang kami duga dalam tidak pidana korupsi ini yaitu pemerintah kota Bandung di tahun 2018 mencanangkan Bandung sebagai kota cerdas melalui program Bandung Smart City. Saat YM dilantik menjadi wali kota Bandung di tahun 2022, Bandung Smart City masih terus memaksimalkan layanan di antaranya layanan CCTV dan jasa internet atau ISP yang menjadi penyedia layanan CCTV dan jasa internet ISP untuk Bandung Smart City yaitu PTSMA dengan posisi BN selaku direktur dan AG selaku manajer dan juga PT SIVO dengan posisi SS sebagai CEO. Sekitar Agustus 2022, AG dengan sepengetahuan BN bersama dengan saudara SS menemui YM di pendopo kota wali kota dengan maksud agar bisa mengerjakan proyek pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Kota Bandung. Pertemuan tersebut difasilitasi saudara KR selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Sekitar Desember 2022, kembali dilakukan pertemuan antara saudara SS, KR, dan YM di pendopo wali kota. Dan di pertemuan ini ada pemberian sejumlah uang dari saudara SS pada YM sekaligus untuk juga membahas pengkondisian agar PT SIVO sebagai pelaksana pengadaan ISP di Dishub Pemkot Bandung walaupun keikut kesertaan PT SIVO dalam proyek tersebut melalui aplikasi e-katalog. Jadi sesungguhnya pengadaannya sudah menggunakan e-katalog ya. Tinggal menunjuk di e-katalog. Setelah pertemuan itu, diduga ada penerimaan uang oleh DD melalui KR dan juga YM yang diterima melalui saudara RH sebagai sekretaris pribadi sekaligus orang kepercayaan saudara YM yang bersumber dari saudara SS. Setelah DD dan YM menerima uang, KR menginformasikan kepada RH dengan mengatakan everybody happy. Atas pemberian uang tersebut, PT SIVO dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet atau ISP di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek sebesar 2,5 miliar. Sekitar Januari 2023, YM bersama keluarga, DD dan KR juga menerima fasilitas ke Thailand dengan menggunakan anggaran milik PT SMA dengan alasan untuk benchmark kota SMA di Thailand, di Bangkok. YM juga menerima sejumlah uang dari AG melalui KR sebagai uang saku dan YM menggunakan uang saku tersebut dengan membeli sepasang sepatu merk Elvi. Saudara DD selaku Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung juga menerima uang dari AG melalui KR karena memerintahkan melakukan pengubahan termin pembayaran kontrak pekerjaan senilai 2,5 dari termin. 3 termin menjadi 4 termin. Jadi yang semula 4 bulanan, kemudian perterminnya menjadi 3 bulanan sehingga 4 termin. Dan setelahnya disepakati adanya pemberian uang untuk persiapan menyambut lebaran di tahun ini. Diperoleh informasi, penyerahan uang dari saudara SS dan AG untuk YM memakai istilah nganter musan king. Sebagai bukti awal penerimaan uang oleh YM dan DD melalui KR senilai sekitar 924,6 juta. dari pemeriksaan tim KPK juga mendapatkan informasi dan data adanya penerimaan uang lainnya oleh saudara YM selaku wali kota Bandung dari berbagai pihak yang masih akan terus didalami lebih lanjut dalam pemeriksaan penyidikan. KPK atas kegiatan tangkap tangan ini kemudian menetapkan 6 orang tersangka yaitu pertama saudara YM sebagai selaku wali kota Bandung Prode 2022 sampai saat ini dua saudara DD kepala dinas perhubungan Pemkot Bandung tiga saudara KR sekretaris dinas perhubungan Pemkot Bandung empat saudara BN direktur PT SMA lima saudara SS CEO PT Sivo enam saudara AG manajer PT SMA para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut pertama saudara BN SS dan AG sebagai pemberi diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 undang-undang 3199 yungto 20-2001 tentang pemberisan tindak bidang korupsi B saudara YM saudara DD dan saudara KR diduga sebagai penerima melanggar pasal 16 huruf A pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 undang-undang 3199 yungto 20-2001 tentang pemberisan tindak bidang korupsi terkait kebutuhan penyidikan selanjutnya para tersangka dimaksud ditahan tim penyidik masing-masing selama 20 hari terhitung mulai tanggal tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei 2023 Pertama saudara YM ditahan di rutan KPK pada gedung merah putih B saudara DD dan KR ditahan di rutan KPK pada markas komando polisi militer angkatan laut makopus pomal C saudara BN SS dan AG ditahan di rutan KPK pada pembang Jaya Guntur KPK menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaannya dan yang telah melaporkan adanya dugaan tidak bidang korupsi di mana terjadi di sekitarnya yang telah dilakukan dan kemudian dilaporkan kepada KPK KPK juga terus terang sekali lagi KPK bersedih dan ironi mengapa sampai hari ini telah berulang kali KPK menangkap beberapa kepala daerah tetapi masih saja ada kepala daerah kepala daerah yang masih melakukan penerimaan penerimaan tindak pidana korupsi dan kami sekali lagi berharap ini tentu perlu perbaikan secara sistemik kita tidak berharap para pejabat negara terus kemudian melakukan tidak penerimaan korupsi karena sistemnya masih mungkin dari sistem politiknya masih membutuhkan korupsi sebagai bagian dari untuk mengesistikannya kekuasaan mereka baik dari proses pasat pilkada proses selama memimpin ataupun kemudian kebutuhan-kebutuhan pada saat proses untuk incumbent melanjutkan pemerintahnya dalam proses politik yang berberi tinggi maka kemudian seakan-akan korupsi sudah menjadi kebiasaan dan keharusan ini yang harus kita hentikan kapika sekali lagi tidak bangga kalau kemudian ditangkap-tangkap terus tetapi kemudian proses regenerasi korupsi masih tetap terjadi oleh karena itu kami berharap juga di momen menjelang hari raya ini kebutuhan-kebutuhan seakan-akan THR itu juga menjadi momen kemudian banyak serah terima gratifikasi maupun suap yang diterima oleh para pejabat negara oleh karena itu sekali lagi KPK juga mengingatkan mari kita rayakan hari raya mari silahkan juga berbagi tetapi dengan tidak menggunakan korupsi demikian yang dapat kami sampaikan saya kembalikan ke Mas Ali Fikri baik terima kasih Pak Anul Kufron yang telah membacakan poin-poin dari hasil kegiatan tangkap-tangan oleh KPK hari Jumat yang lalu ada 6 orang yang ditapkan sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan sampai nanti di tanggal 4 Mei 2023 selama 20 hari pertama dan tentu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan baik berikutnya kami tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap-tangan yang KPK lakukan pada Jumat yang lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke dari sana dulu ya dari mas mas siapa silahkan mas sebutkan namanya Tio dari Jawa Pos izin Pak Gufron selamat malam bapak-bapak izin Pak tadi untuk yang nilai proyek tadi 2,5 miliar ya Pak kalau salah Pak terus kemudian nilai THR tadi itu hampir 1M ya kalau salah ya sebenarnya ratusan artinya berarti proyek 2,5 terus kemudian swapnya hampir 1M ini kalau mau dikurangin dengan nilai proyek berarti kan hampir 1,5 ini Pak si Saiwang yang kira-kira itu kalkulasinya ini KPK sudah mendalami belum Pak artinya untuk CCTVnya produknya ini jadi kayak apa ini terus kemudian apakah memang speknya dikurangin drastis ya kan terus kemudian ini kan juga katalog Pak artinya dari situ kan kelihatan Pak spek-speknya kan kalau kita lihat e-katalog itu kan gampang-gampang tuh speknya kan detail banget di situ apakah dia main di di pengaturan spek juga tuh Pak manipulasi spek atau segala macam itu kan ini kan udah e-katalog ya itu aja sih Pak oke terima kasih Pak Stio silahkan Yogi ya iya izin Pak saya Yogi Danyan Kompas tadi itu kan penerimanya sekitar 900an dan menyambung Pak Pak tadi soal korupsi politik ya itu kan gak mungkinnya cuma segitu gitu loh Pak untuk biaya politik yang mahal itu apakah didalami juga maksudnya penerimaan yang lain gitu Pak untuk kepentingan politik atau Pak Yana ini juga menggunakan uang itu untuk kepentingan politik terutama di belikada 2024 nanti gitu terima kasih oke terima kasih terakhir Mas Mario ya silahkan Mas ya terima kasih Pak Gufron saya cuma mau memperjelas aja nih sebelumnya nih bahwa program Bandung Smart ini setahu saya dari sudah di apa sudah dicanangkan itu sebelum Pak Yana ini gitu artinya kan pada era almarhum lah kalau gak salah langsung digantikan Pak Yana gitu loh apakah KPK juga sudah menelusuri program sebelumnya gitu adakah indikasi nah kemudian yang saat ini Pak Yana ini setahu saya meneruskan beberapa program yang sebelumnya dicanangkan apakah memang bahannya program Bandung Smart ini yang kemudian orang-orang di belakang jadi gak smart ini ketangkep gitu loh atau memang ada program-program lain yang memang masih nyangkut gitu loh nah terus kemudian saya mau menanyakan apakah memang ini tidak ada pembahasan sebelumnya di legislator soal pembahasan anggaran sebenarnya apakah memang firm Kang Yana ini main sendiri berinisiatif atau memang ada kulon-won dari ya fraksi yang mengawal di sana gitu kan kita tahu Pak Yana ini dari fraksi mana gitu kan mungkin di penganggarannya sudah ada yang mengawal apakah sudah sampai KPK melihat hal-hal seperti itu nah kemudian yang paling firm saya pastikan pertanyaannya itu program selain program ini apakah KPK sudah sudah mendapatkan dari penggeledahan awal itu soal proyek-proyek lain Mas Ali itu kan Bandung kan loh penghijauan ada pendidikan itu menjadi kebutuhan atau sorotan-sorotan publik lah membuat Bandung nyaman nah terakhir untuk kasus lain aja satu Mas Ali ya yang kasus aja soal kasus ya soal saya mau nanya soal pengembangan kasus ini aja Pak Gufron soal kementerian SDM itu gimana penyelidikannya jalan gak dengan hingar-bingarnya kemarin itu kan kalau gak jalan kan semakin membenarkan bahwa itu ada pembocoran tapi kalau jalan kan berarti gak benar itu dibocorin kan gitu saya ingin memastikan itu saja makasih oke terima kasih Mas Mario baik saya beri kesempatan barangkali masih ada oke silahkan silahkan masih ada ya silahkan Pak nanti komen soal Lampung ya Pak izin Pak saya Jonathan dari Kumparan mau penegasan aja sedikit Pak tadi disebutkan ada yang pakai kode ngantermu sangking itu ini tuh ada permintaan dari Pak YM sendiri gak sih Pak untuk pemberian apa tadi pasang sepatu LV itu ada permintaan khusus gak dari beliau oke kalian dong Mas silahkan mumpung ada Pak Ufron mau nanya soal Bupati Kepulauan Meranti ini kan lagi ramai ya dia menggadaikan kantornya gitu 100 miliar ke bank daerah nah kalau saya baca sih dari keterangan PLT Bupatinya duitnya buat pembangunan jalan kayak gitu klaimnya ya itu kalau menurut Pak Ufron sendiri bagaimana sih kayak gitu secara hukum ya apakah itu masuk tindak-tindak korupsi dan misalnya mungkin pasal apa gitu kemudian untuk Pak Deputi kayak gitu ini kan di Tomahendra diburu sama Bareskrim kayak gitu ya Pak nah sementara di sisi lain kemarin juga Kamis dipanggil dan dia mangkir kayak gitu nah ini kan jadi lagi dikejar sama dua lembaga jadi pencariannya seperti apa sih mungkin boleh diceritakan kayaknya kan karena dia juga di luar negeri mungkin di Pulau Biawak atau dimana gitu terima kasih cukup ya cukup ya mewakili ada yang lain baik kami silakan Pak Ufron dan Pak Asep terima kasih tadi ada 1, 2, 3, 4 ya 4 penanya ada beberapa yang bersifat kasus ini ada juga yang bertanya di kasus lain ya bahwa pertama dari Mas Tio ini proyeknya 2,5 tadi swapnya 924,6 hampir 1 M jadi kemudian pertanyaannya kalau hampir berapa itu hampir anggap 40% ya tinggal 1,5 dari 2,5 lantas wujudnya jadi apa gitu kalau sudah 40% sekali lagi itu masih akan kami dalami ya karena yang kami baru tangkap itu atas penerimaannya bahwa kemudian logikanya Pak kalau kemudian yang terbelanjakan menjadi hanya 1,5 dari 2,5 berarti kemudian tentu kualitas dan juga kuantitasnya mungkin rendah itu nanti akan kami dalami sementara kami masih menerima ataupun memeriksa di pokok kegiatan yang kami tangkap itu atas penerimaan swapnya tentu kemudian biasanya bayangkan dari 2,5 924 kembali berarti kan pasti 1,5 itu terbelanjakan dalam baik kualitas maupun kuantitas yang tidak lagi memadai atau sebaliknya memadai tapi memang di markup memang di markup itu semua masih kemungkinan yang akan kami dalami itu kegiatan kami lebih lanjut bahwa kemudian Pak ini kan sudah menggunakan e-katalog asumsinya barang ataupun juga harganya sudah pasti tapi kemudian kok kenapa masih ada swap mungkin di dalamnya tetap kemudian di banyak kasus yang sebelumnya bukan hanya ini untuk yang ini kami masih belum mendalami tentang kenapa kok masih sudah pakai e-katalog masih perlu swap di beberapa kegiatan PBJ yang menggunakan e-katalog yang yang sama seperti ini itu tetap walaupun menggunakan e-katalog masih ada pengkondisian pengkondisian itu misalnya secara teknis maupun non-teknis pada saat membutuhkan ataupun ada treatment-treatment yang membuat peserta ataupun pengupload yang lain itu tidak bisa memiliki karakter-karakter yang seakan-akan tidak memenuhi syarat yang begitu-begitu nanti kami masih akan dalami karena ini kami berkacamata atas PBJ yang menggunakan e-katalog yang sebelum-sebelumnya untuk yang kasus ini kami masih akan mendalaminya itu dari Mas Tio kemudian penerimaan yang lain lagi untuk kepentingan politik jadi asumsinya ini penerimanya hanya 924 padahal tentu kebutuhan politik mungkin akan lebih banyak lagi baik momen THR momen merawat konstituen apalagi untuk kepentingan politik di 2024 itu tentu tetapi sekali lagi dugaan-dugaan itu itu sudah menjadi bagian dari praduga kami nanti akan kami kembangkan di beberapa proyek yang lain tentu akan kami dalami dari Mas Mario apakah KPK juga melihat dari kegiatan proyek Bandung Smart City ini dari kegiatan-kegiatan sebelumnya apakah karena ini memang kegiatannya sudah dicanangkan sejak 2018 proyeknya 2014 tapi yang kami tangkap ini 2022 dan 2023 apakah kemungkinan akan masuk ke sebelumnya sekali lagi kemungkinannya masih kami buka tetapi lebih lanjut akan kami update hasil-hasil pemeriksaan bukan hanya mundur ke sebelumnya termasuk juga menyamping kepada yang lain Mas Mario jadi pasti akan kami kembangkan apakah tidak ada juga dari DPRD termasuk juga proyek-proyek yang lain jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi jadi tentu ini kami menjadi pintu untuk kami telisik kegiatan-kegiatan baik yang sebelumnya maupun yang horizontal kegiatan-kegiatan proyek yang lain yang sedang dilaksanakan pada tahun ini maupun tahun-tahun 2022 ketiga apakah pengembang kaos tersebut oh tentang kaos lain tadi ya nanti yang yang anu SDM ini yang kumparan dulu kode musan king jadi yang disebut musan king itu memang ada yang menawarkan pak mau di kirimi musan king musan king dan yang itu begitu musan king dan yang itu jadi yang itu ya ada musan king ada barang dan juga ada itu 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 yang disebut uang apakah kemudian permintaan khusus jadi seungguhnya bukan permintaan khusus semula ada penawaran nah ada penawaran karena momen THR ditawarkan silahkan dikirim bersama yang itu begitu itu maksudnya uang ya ada itu yang yang berkasus dengan ini kemudian masuk kemudian masuk kepada yang SDM bagaimana progres kasus jadi semula sekali lagi kegiatan kami yang sudah kami lakukan di SDM itu adalah atas dugaan penggelumbungan ataupun tukin palsu itu yang kami sudah lakukan apakah kemudian hasil dari penyidikan terhadap tukin palsu ini kemudian kami menemukan hak sebagaimana yang sudah dilakukan kemudian kami berhenti atau tidak tentu sekali lagi KPK secara prosedural hasil-hasil temuan itu tetap akan kami lanjutkan sampai menemukan titik terang jadi jangan khawatir kami tidak akan menghentikan apa-apa tapi akan kami melanjutkan dan nanti pada saatnya ketika sudah ada kejelasan nanti kami pasti akan update Mas Mario itu SDM kemudian Bank Riau bahwa banknya bahwa apa kantor Bupati diagunkan kepada Bank Riau untuk pembangunan sekali lagi kami nanti akan mentelisik lebih lanjut akan mengkaji apakah mungkin sebuah kantor yang merupakan aset dari negara itu diagunkan kepada bank untuk sebuah kredit karena namanya kredit perlu kolateral perlu agunan itu untuk menjamin agar uangnya atau kreditnya dikembalikan karena kalau kemudian asetnya aset negara ataupun aset daerah itu tidak mungkin kemudian seandainya wanpestasi ataupun seandainya macet kemudian akan disita dan akan dilelang itu tidak mungkin oleh karena itu tapi sekali lagi kami tidak akan gegabah untuk mengatakan ini salah atau tidak dulu kami akan kaji lebih dalam dulu apakah itu merupakan tidak pidana korupsi atau tidak karena ini akan sesungguhnya dalam lalu lintas privat ya kredit tetapi walaupun kredit kalau yang yang diagunkan barang mirip negara BMN itu apakah mungkin atau tidak sekali lagi masih akan kami dalami lebih dulu saya kira itu selanjutnya tentang saudara Dito yang dipanggil di baris maupun di KPK nanti mas aset untuk bisa menjelaskan silakan mas aset kalau juga ada tambahan yang lain silakan terima kasih pimpinan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Fakufran tadi terkait dengan Dito Mahendra memang di baris krim juga perkaranya yang terkait dengan penemuan senjata api pada saat kami melaksanakan penggeledahan itu sedang ditangani dan memang juga ada pernyataan dari Bapak Kabar Reskrim terkait dengan permintaan untuk saudara Dito hadir karena sampai saat ini belum hadir begitu pun juga penanganan perkara di kami di KPK kami juga memanggil saudara Dito dan sampai kemarin juga belum hadir tentunya kami secara bersama-sama dengan baris krim terus berkoordinasi untuk menghadirkan saudara Dito langkah-langkah yang sudah kita laksanakan salah satunya adalah dengan merbitkan atau mohon pencekalan ke imigrasi dimana tentunya kita berharap bahwa dalam pelaksanaannya nanti suatu saat saudara Dito akan bisa kembali hadir di sini maupun juga di baris krim dan kita mencegah supaya tidak keluar atau keluar negeri dengan adanya pencekalan tersebut itu mungkin yang bisa kami sampaikan terima kasih pembina baik bukan pencekalan pencekal supaya tidak keluar keluar negeri iya jadi sedang kita cari koordinasi dengan baris krim bersama-sama kita akan sedang mencari yang bersangkutan sampai saat ini barangkali nanti mas Mario ada informasi mohon disampaikan kepada kami ada di yang biasanya mas Mario punya informasi seperti itu nah betul betul itu terima kasih teman-teman kehadiran pada pagi hari ini terima kasih Pak Gufron terima kasih Pak Asep dan kami akhiri enggak yang dua kan memang tidak kami tampilkan di sini sehingga nanti ini keluar dulu baru kemudian yang dua juga begitu sehingga yang dua kami berharap teman-teman tetap jaga jarak tentunya kan ya oke baik-baik nanti disampaikan ya nanti disampaikan oke ya baik terima kasih kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.